Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. 1. Mempertahankan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mempertahankan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas dan kewajiban setiap anak bangsa. Mengapa demikian? Karena pokok pikiran tersebut menjadi jiwa pembukaan UUD 1945 dan menjadi panduan untuk membangun sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertahankan pokok pikiran tersebut berarti kita mempertahankan keberadaan dan jiwa negara kita. 2. Menerapkan pokok pikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif yang kedua adalah dengan menerapkan dan menjabarkan pokok pikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif dalam bentuk ini tidak kalah penting dari sikap positif yang pertama. Menerapkan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilakukan dengan beragam cara sesuai keadaan dan lingkungan tempat kamu berada. Di antaranya sebagai berikut A. Pokok pikiran ketuhanan 1. Menerima dan menghayati keimanan kepada Tuhan yang Maha Asa 2. Mempelajari aturan dan ketentuan agama yang dianut dengan baik hingga dapat menjadi pemeluk agama yang menebarkan kebaikan untuk sesama 3. Bertoleransi pada pilihan agama orang lain 4. Saling menghargai tata cara peribadatan dan tradisi keagamaan yang berlaku dalam setiap agama di Indonesia 5. Saling membantu dalam hal-hal yang diperbolehkan sesuai aturan agama dan aturan hukum yang berlaku 6. Mewujudkan kerukunan antarumat beragama Kerukunan antarumat beragama Dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah B. Pokok pikiran persatuan 1. Berusaha menghayati jati diri sebagai pribadi dan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia 2. Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa di atas nilai kesukuan dan kelompok 3. Saling menghargai keunikan pribadi dan tradisi yang berlaku dalam satu komunitas tertentu dari keluarga besar bangsa Indonesia C. Pokok pikiran kedaulatan rakyat 1. Menghayati keberadaan dan peran serta yang dapat diambil dalam kerangka bangsa dan negara Indonesia 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan memperhatikan tata nilai dan norma yang berlaku 3. Mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan 4. Mengakui pemerintahan yang sah 5. Turut aktif dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat sesuai aturan perundang-undangan D. Pokok pikiran keadilan sosial 1. Ikut serta dalam upaya memeratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2. Mendorong kemandirian setiap warga bangsa Indonesia baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya Intisari 1. Makna Alenia Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 A. Alenia pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia B. Alenia kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur C. Alenia ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang maha kuasa D. Alenia keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila 2. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu A. Pokok pikiran ketuhanan B. Pokok pikiran persatuan C. Pokok pikiran keadilan sosial D. Pokok pikiran kedaulatan rakyat 3. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pada hakikat merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara Baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya Empat tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan